Intro Setelah Eti Herawati dilantik sebagai Wali Kota Cirebon definitif pada 6 Desember, kini sudah berakhir di tanggal 12 Desember 2023. Namun di akhir masa jabatan Wali Kota Cirebon tahun 2018 hingga 2023, seyogianya dilanjutkan oleh pejabat Wali Kota Cirebon. Namun prosedur pelantikan PJ Wali Kota yang seharusnya dilakukan di tanggal 12 Desember 2023 sampai saat ini belum ada. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi sedang berada di luar kota. Hingga selasa sore, Gus Mul belum menerima informasi keputusan dari Kemendagri mengenai nama PJ Wali Kota. Sementara untuk mengisi tugas Wali Kota, dirinya akan ditunjuk oleh gubernur sebagai PLH atau pelaksana harian Wali Kota sampai ada proses pelantikan PJ Wali Kota. Sementara ini, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi masih menunggu keputusan dari Kemendagri untuk menentukan nama PJ Wali Kota. Meski di tingkat kota dan provinsi sudah mengusulkan nama, namun keputusan ada di tingkat pusat. Husan Sadra, RCTV, Cirebon Selamat menikmati. Terima kasih.